Kamu disini, apa? Dari mana? Dari Semarang? Iya Dari Semarang, berarti balik lagi ke Semarang ke apa? Nanti Sabtu ke Surabaya sih ya Oh, pacar ikut gak? Gak punya Gak punya? Masa sih? Umur berapa sih sekarang kamu? 22 22 tahun? Oh, baby face ya Gozali, kita sudah memulai podcast dari Gozali Duduk Disini Selamat datang di Patengin Podcast Seneng gak sih? Atau sebel ya? Aduh kok gue dipanggil sana-sini sih? Capek banget deh gitu Ya ini lebih kok pengalaman sih Kan soalnya belum pernah keluar-keluar rumah Enggak pernah keluar rumah Jadi kamu pasti Ini nama aslinya ya? Sultan Gustaf Al-Gozali Benar? Ada sultannya? Iya Dan sekarang jadi sultan, jadi nama adalah doa ya Kamu the real sultan gitu ya Jadi Gozali kita undang Dan mungkin beberapa podcast lain juga mengundang Karena menghebohkan dunia social media Karena foto kamu di NFT gitu ya Aku sebenarnya tadi mencoba mencerna sih NFT ini kayak gimana sih? Banyak analoginya yang ada di Youtube Mengenai NFT ini seperti karya seni Yang dibeli dengan cara Dengan menggunakan Ethereum gitu ya Cryptocurrency gitu lah ya Dan jadi ada walletnya Kemudian Kalau OpenSea itu apa? OpenSea itu kayak salah satu marketplace gitu Marketplacenya Kalau Metamask? Metamask itu kayak dompetnya Dompetnya, walletnya Jadi kita harus punya Metamask dulu Baru kita bisa masuk OpenSea itu masuk ke OpenSea gitu ya Kamu tau-tau dari mana sih Gozali? Ya tau sendiri sih kayak setelah ngelihat berita NFT kan dari dulu sih Sudah lama benar Ya aku ngulik sendiri kayak marketplace NFT itu apa aja sih kayak ada Ethereum itu ada OpenSea terus di Solana tuh ada Magic Eden Magic Eden terus apa lagi ya lupa ada banyak sih aslinya marketplace Coinbase Coinbase juga kalau gak salah ada ya? Bisa kan ya? Tapi maksud aku gini Kamu main crypto juga gak sih? Kok bisa Kan biasanya kan interesting orang terhadap sesuatu karena ada pemulanya gitu Iya Kamu juga main crypto juga gak? Atau mencari tau tentang crypto juga gak? Dulu sih sempat tau crypto dari yang hype-hypnya sih Mungkin mbaknya tau kayak Dogecoin Doge, ya oke Doge ya Iya itu sempat viral sih Terus aku ikutan nyoba beli pas FOMO akhirnya turun Belinya pas di berapa? 9 ribu Wah kamu tau gak aku beli di berapa? Berapa? Aku beli di 3 ribu, aku jual di 10 ribu Terus kamu apa lagi nih? Maksudnya jembatan menuju mengetahuin tentang NFT itu apa? Kalau aku ya Aku cerita sedikit Aku itu awalnya waktu kita covid kemarin ya Jaman-jaman covid itu di awal aku denger cryptocurrency pertama kali Karena dari seratusan juta ya Tiba-tiba dia naik sampai tujuh ratusan kalau gak salah Heboh semua orang berita membahas tentang apa itu cryptocurrency Akhirnya aku baca-baca mulai membeli gitu kan Mulai membeli itu seperti trading ya Jadi kalau misalnya aku beli Aku riset ini di bawah ATH Banyak ada all time high nya gitu ya Aku beli lagi murah nih menurut aku kan sok tau aja Gak di aneh masa gimana-gimana Aku beli nanti pas mahal aku jual Atau gak mimpi nih Kadang-kadang suka duduk di kursi Seandainya nanti 2-1 juta gitu gak sering gitu gak Gue punya sekian koin berarti kalau dikaliin bisa sekian miliar Suka gitu gak? Iya kan kita kalau beli koin yang murah-murah yang micin-micin tuh ya Kita suka menghayal ya Kamu selain beli doge apa aja? Itu sih koin lama mungkin Cardano Cardano sekarang belum naik tuh Iya kan itu naiknya emang lama sih Lama ya? Menurut kamu bakal naik tuh? Bakal naik sih soalnya emang developernya bilang kalau emang naiknya perlahan Tapi orang bilang tuh stagnan gitu ya Ini ada nih Cardano ada kan gak naik-naik gitu ya Terus apa lagi yang kamu beli? Matic beli gak? Matic Polygon Polygon Matic beli Terus? Apa lagi ya? Ada gak koin yang kamu beli murah tiba-tiba? Gak ada Itu ajelok semua sih pasti Kalau koin yang NFT apa aja menurut kamu? Apa ya? Aku malah belum pernah beli NFT bahkan Aku tuh kayak kreatornya aja Belum pernah beli karya NFT sama sekali Tapi kan ada tuh koin yang katanya basic-basic NFT Bener gak sih? Aku gak tau deh Sandbox gitu Oh gitu Itu koin metaverse Metaverse sorry Koin metaverse kan ada sandbox Itu katanya bakal naik beli gak? Itu aku beli di sandbox sama mana Decentraland Mana Decentraland Terus ada ini apa? Alice Oh Alice Nebobo Beli gak semuanya? Enggak sih Kayak aku kan Dari sekian banyak Koin metaverse Aku cuma beli Kayak sandbox aja Sandbox aja Kamu nih kok Memahami kripto gitu Katanya di rumah aja Sebenernya backgroundnya Gozali ini apa sih? Kuliah dimana Gozali? Saya kuliah di Udinus Jurusan animasi Jurusan animasi Jadi mau jadi animator nih Saat ini masih semester 7 sih Semester 7 Memahami tentang kripto duluan Apa NFT duluan? Kripto duluan kan Soalnya bertahap dulu Di tahun berapa pertama kali? Atau bulan berapa? Itu kan kripto dari Dogecoin Terus lanjut ke Tahap selanjutnya NFT Begitu NFT tuh Tahunya dari berita juga 3D artist namanya Beeple Beeple Itu kan Bikin 3D render setiap hari Sampai 5 ribu hari Dan itu laku miliaran juga sih Sampai 170 jutaan dolar ya Iya Nah itu pertama kali tahun berapa? Pertama kali Baca-baca tentang kripto nih apa sih? Pertengahan 2021 sih Kan itu lagi high-highnya Kayak Bitcoin sampai 900-an all-time high gitu Iya All-time high-nya High-nya Kamu suka baca ya? Iya Penasaran aja sih Kayak Kan ilmu baru juga Kayak Daripada investasi emas kan Itu udah Jadul banget sih Ya pengennya kayak Investasi digital Masa depan gitu Jadi Anak seumur kamu tuh Menurut aku gak semuanya loh Terbuka Tentang informasi-informasi Yang sifatnya digital Kayak sekarang Iya Emang kamu suka Googling Atau gimana? Suka Nge-search Berita Atau gimana? Iya aku suka Nge-search aja sih Kayak Kenapa ini coin kok bisa naik? Kenapa ini kok bisa turun? Gitu-gitu Terus kenapa ini coinnya Punya fundamental yang bagus Bagus Maksud aku Berarti dari sebelum ada coin pun Kamu emang hobi baca Hobi Google? Iya Kalau Kalau baca buku sih jarang Jadi biasanya Nyari tau berita dari mana sih? Dari YouTube Dari YouTube Oh suka hobi nge-YouTube ya? Iya Kenapa gak bikin YouTube? Bikin gak sih? Mungkin ke depannya bikin sih Kedepannya harus bikin ya Terus Sekarang punya kripto Kemudian foto kamu Mungkin udah banyak yang nanya nih Kenapa sih Gozali bikin foto di NFT Jawaban kamu kalau gak salah apa? Karena Iseng ya? Apa gimana? Ya karena Enggak Karena ngeliat yang pasar Isinya kayak karya seni Ya Kayak Coba aja Nge-pload Foto kayaknya bakal lucu dan Lebih OK unik gitu Beyond the box ya? Iya Kamu kan animator Banyak banget juga Setelah aku NFT yang diterjual Harganya mahal Gambar-gambar kayak Ape gitu ya Terus apa Kucing atau apa gitu Kenapa kamu gak kepikiran bikin animasi? Kamu kan animator? Itu Belum terencana sih Kan aku Mikirnya kalau Dimasuk animasi itu Bikinnya karya Nanti dimasukkan YouTube Terus nanti Lulusnya kerja animator Kalau kepikiran jual NFT Berbentuk animasi itu Belum kepikiran Belum kepikiran Aku tuh udah berusaha Memahami NFT Agak sulit Kamu bisa gak analogiin Gimana sih Jadi bikin Metamask Misalnya Walletnya Diposting lah Di OpenSea Foto kamu Harganya Aku udah coba Kemarin Gue coba nih Posting Bikin ini Bikin NFT sendiri Tulisannya kan Nol ETH Nah Berarti belum waling beli kan Kemudian Nanti gimana tuh prosesnya? Kan Semisal Mbaknya mau nge-listing Itu mau berapa ETH Nanti tuh Kalau semisal Mbaknya nge-listing Satu ETH Nanti ada orang Yang bisa nawar Di harga bawahnya Dan Itu Terserah Mbaknya Mau nerima atau gak Kayak Lelang aja sih Lebih tepatnya Kalau aku lelang Oke deh Aku setuju Satu ETH Jadi kepemilikan foto aku itu Dimilikin sama orang lain Iya Nah Pas harganya ini naik Aku udah gak dapet apa-apa Mbaknya tuh Bisa ngambil Sepuluh Royalty tuh Bisa di-set Sama Terserah kita sendiri sih Oh Jadi kalau Misalnya Fotonya laku Sepuluh juta Iya Nanti Mbaknya dapet Satu juta Kan itu sepuluh persennya Setiap dia berpindah Ketangan siapa gitu Bener Nah kamu Foto kamu Udah berpindah Ketangan orang dong Iya Sudah Sudah Dan itu Berpindah terus-terus Menerus sih Kayak Semisal saya awalnya Ngejual di 50 ribu Udah terjual tuh Terlepas Terlepas Naik jadi 100 ribu Misalnya Kejual lagi Naik terus Naik terus Gitu kan Masalahnya Bukan satu foto aja Kamu banyak banget Banyak banget Makanya ya Saya juga dapat Untung dari Jual beri mereka Gitu Oh oke aku nangkep Berarti sebenarnya Foto kamu ini Sudah habis terjual Iya Kira-kira paling mahal Dari semua foto Berapa Satu foto yang paling mahal Satu foto tuh Saya dulu Ngejual satu WTH Itu Itu foto yang pertama sih Kayak foto Dari tahun 2017 Itu yang pertama Satu WTH ada Foto yang terjual Iya Karena itu Aku nganggepnya Kayak langka sih Foto tuh Ethereum Berapa harganya 45 juta Ada yang laku tuh Iya Termurahnya Termurahnya ya Semua saya set Di 0,5 0,5 Eh 0,0 apa 0,0,0,0,0,1 WTH Sekitar 3 dolaran 3 dolaran Berarti kurang lebih 50 ribuan Berarti Kalau di total Ada berapa foto Sorry 933 foto Dari 900 itu Yang udah kamu lepas Kamu dapet berapa Di luar komisi nih ya Yang kamu dapetin sendiri Kalau dulu sih aku sempat Hitung kayak 3 dolar Kali 933 tuh Kayak 2.700 Kan ada satu Yang satu ETH Oh iya Jadi kira-kira Gitu nyampe Berarti kan sekarang ETH di berapa ribu sih Sekarang lagi turun sih Iya Kira-kira berapa Belas ribu ya Belasan apa berapa ribu sih Dolar Ya aku Ngitungnya pakai 3 dolar itu aja 3 dolar itu berarti Berarti 2 ribu Sekian Kenapa beritanya Sampai 30 M Bener gak Itu salah sih Kan banyak media kan Kurang paham NFT juga Kayak Dia tuh nangkepnya Kalau volume trade itu Yang masuknya ke saya semua Padahal enggak Itu saya tuh Dapet volume trade Keseluruhan volume trade Itu 10% aja Kayak Perpindahan yang itu Saya maksud Kayak 1 juta Kejual jadi Kejual terus Kamu 10% dapet Itu diulang-ulang terus Sampai 30 gitu M gitu Sampai Tapi harganya nanti bisa turun Bisa Jadi kamu kayak coin ya Iya Bisa naik Bisa turun Iya Itu sesuai Yang mereka jual Yang pembeli gitu Misalnya Kamu aku beli nih Foto aku nih Kamu beli 3 dolar Kamu Ternyata Orang banyak yang Nawar Aku lepas 30 dolar Si 30 dolar ini Ngelepas 300 dolar Yang 300 dolar Ngelepas 9000 dolar Gitu ya terus Tapi di setiap transaksi Terus kamu dapet 10% Iya Itu keliatan di walletnya Iya Kamu udah punya berapa Itungannya berarti ETH ya Iya Mata uangnya Cryptocurrency nya kan Udah punya berapa ETH disitu 41 Apa? Beneran 41 41 ETH? Iya Cek sekarang deh ETH berapa 30 juta Kali Kali gak? Kali gak? Anjir Amu tau gak Aku punya terium pernah berapa? Berapa? Cuman pernah punya 0,8 Coba Berapa? 34 juta Kali 41 deh Kali deh Gue yang kali ini ya Gila Itu semua orang bisa ngecek sih Ngecek wallet saya 1,4 miliar Dan itu akan terus terkalkulasi Yang kamu ambil Berapa ETH? Mungkin 0,8 Bener 0,8 baru diambil Ya aku ngambilnya kayak seperlunya aja sih Aku bagilah 1 ETH Baru 0,8 Kemarin kamu di Itu tau Di komen sama dirjen pajak Oh itu Bahkan aku Setelah di komen Langsung di Beberapa minggu ke depan Langsung di Berkunjung ke dirjen pajak Terus? Ngomong apa? Itu konsultasi pajak sama Bikin NPWP Oh bikin NPWP Sekarang udah punya Terus bayar pajak dong Kan pajaknya masih lama Oh masih lama ya Terus Aku ngira tuh Bayar pajaknya bakal mahal Ternyata Oh Gak terlalu mahal juga Maksudku Polas ya Enggak Maksudku persenannya Ntar dinaikin lo Ya enggak lah Jadi rencananya nih 41 ETHnya kapan mau diambil? Ya aku kan Ini termasuk investasi juga Kayak aku ngambil Semisal ngambil 1 ETH Kan aku gak mungkin Selama setahun ini Ngambil 41 ETH juga Ya enggak apa-apa Ya enggak lah Kemarin ngambil 0,8 ETH Pas ETH Nilainya berapa? Pas nilainya 40-an 40-an Kamu pasti Suka ngayal nih Saatnya nanti gue jual Pas ETH Di 400 juta gitu ya Gue bisa baca Ya mungkin pas Apa ya? Pas 100 juta aja Itu tuh Hayalan semua orang Pemain koin ya Iya Nanti gue kalo Kayak pagi-pagi gitu kan Kalo nanti gue koin Gue nih ada 3000 koin nih Kalo satunya naik 2 juta Gue punya 6 Gue punya gitu kan Kamu pasti kan Mimpinya kan Jadi ngambilnya seperlunya aja Sambil menunggu ETH nya naik juga Gitu kan itu termasuk Investasi jangka panjang Tapi kalo nanti investasinya turun Kan bisa juga di ETH nya turun Yang menurut saya ETH tuh Kemungkinan yang kecil untuk turun sih Tiba-tiba ada satu Apa namanya Bencana di dunia kripto Itu udah terjadi saat ini sih Crash banget Crash double crash ETH jadi sejuta Nyesel Gak mungkin Gak ada yang gak mungkin Di dunia Pasti tuh ada Kebutuhan Pasar Kebutuhan pasar Jadi gak mungkin Gak mungkin Pasti kalo turun tuh Pasti ada kemungkinan naik lagi Duit itu dibuat apa? Apa yang dibeliin koin lain? Rencana setelah ETH naik tuh Aku pengen Kayak nukerin di stablecoin Biar Biar pas Apa Pas turun tuh Masih tetep gitu Jadi tetep Cairin seperlunya gitu Stablecoin tuh apa sih? Stablecoin ya Kayak USDT USDT Tether Tether USD Apa ya lupa Ngapain dituker disitu? Ya kan emang Biar tujuannya Tetep diinvestasi Di kripto Cuman ngambilnya seperlunya aja Biar Pas Kayak gini Kayak Ethereum turun tuh Gak ngaruh gitu loh Kenapa gak dirupiahin? Ya kan emang Cairinnya seperlunya aja dulu Itu juga trik Ada triknya sih Gimana sih cara nyairin Dari Metamasknya? Gimana sih? Ke Metamask tuh Harus Ke exchanger dulu Dari Metamask Ke exchanger? Exchanger kayak Indodax Toko Kripto Gitu-gitu Oh baru bisa ke Indodax Toko Kripto Dari Indodax tinggal ke Ini Ke bank Ke bank kamu Ya gitu Jadi ada tiga tahap ya Oke 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 Terus Pertama kali kemarin uang Kasih ke orang tua gak? Iya Buat beli apa? Kalau aku pribadi sih Buat beli HP sih Baru sih Jadi beli HP baru nih? Iya sama Pengen beli Nintendo Game-game gitu Beli Nintendo Ini kamu tuh sadar gak sih Kamu sekarang bener-bener sultan Kayak masih gak nyangka sih Masih gak nyangka ya Tapi ada satu Pemikiran aku Boleh dong Kan semua orang Berang-berang pikirnya Kalau kamu ini settingan Kok bisa? Kamu ini di setting Dari program marketingnya NFT Malang boleh dong berhayal Gak apa-apa Karena NFT ini aku udah denger lama Dan setau aku dulu ya Itu adalah karya seni aja disana Ada lukisan blablabla Masa tiba-tiba muka Eboh Jangan-jangan ini sengaja Supaya semua orang keries terhadap NFT itu apa Dengan kemunculannya Gozali Banyak yang ngira tuh kayak NFT tuh kayak perusahaan Bahkan ibu saya juga ngira gitu NFT perusahaan apa sih gitu Kamu dibayar gak sih sama orang NFT Untuk dijadikan ini sebenernya adalah Cara marketing mereka Untuk memperkenalkan NFT di Indonesia Ya gak lah Masa ada kayak gitu Ya Kepatau sekarang kan ada banyak S3 marketing Gak ya Gak bercanda lah Sekarang Berarti ntar lagi udah mau selesai kuliah doang Ya Udah punya pacar belum? Belum Belum? Belum Ada yang deket gak? Enggak Masa? Ini pemilik Ini loh Apa namanya Foto dengan Pemilik 41 Ethereum loh Ladies Tunjukkan pesonamu Gak kepikiran belum punya pacar Belum punya pacar Pengen apa Ngejalanin hobi dulu sih Hobinya apa? Ya animasi Oh tetep di animasi Gak ada hobi lain Uaraga apa? Gak apa Mungkin sepedaan Sekarang beli sepedanya Ini yang mahal dong Nunggu endorse ya Oh nunggu endorse Nunggu endorse sepeda ya Nunggu endorse sepeda Aku nunggu endorse mobil Enak juga hidup ya Kalau kayak gitu ya Kalau nih Nanti kamu married kan Sesaat mau menikah dong Kamu mas kawinnya Rencananya mau Pake kripton gak? Berarti pas Basanya berulang Dengan 15 Ethereum Dibayar tunai Gitu gak? Rencana Kalau ada lucu sih Iya Kepikiran gak? Gimana? Iya gak Kamu main binary option gak sih? Oh itu Kayak binomo Aku pernah dulu Pernah? Jago gak? Itu aku model 200 ribu Langsung Dalam satu minggu Dapat profit Berapa? 3 juta 3 juta ditarik Enggak Main lagi Main lagi Terus lost semua Gara-gara maruk Maruk ya? Maruk Maruknya kenapa maruk? Iya kan Pengen ngebuletin ke 4 juta Niatnya Niatnya malah Pake teknik gak? Apa cuman tebak-tebak buah? Enggak Pake teknik Kayak baca candle naik turun gitu Gimana cara baca candlenya? Jarin dong Yaudah kayak Tahap-tahap kayak Mau Kalau mau turun Naik Reversal gitu Tunggu hijau-hijau-hijau gitu ya Kalau merah-merah-merah Tunggu juga naik gitu ya Dapet tuh Kenapa Sampai habis kan Berarti kamu langsung Masang 3 juta-3 jutanya? Enggak Ya Gara-gara gak bisa stop loss Kan Kalau Kalau loss kan Pasti ada kompensasi Enggak Itu aku Kompensasi terus Oh jadi sampe kompensasi berapa tuh Hilang abis? Apa? Kompensasi 5 Terus akhirnya Pasrah ke all in All in Begitu all in? Hilang sepunggu Tapi berarti ruginya 200 ribu doang ya? Abis itu gak main lagi Tapi seperti Cepetnya sel aja sih Kayak gak bisa tidur Itu Itu 4 juta pertama aku Hampir 4 juta Masa hilang Itu berapa lama sebelum akhirnya Jadi 41 ETH nih Berapa lama tuh main binary tuh kapan? Itu Akhir December Wah Berarti Kamu kan gak bisa tidur Tuhan langsung jawab Yaudah Kalau kamu sabar Beberapa waktu ke depan Kamu aku dilipat gandangin Ber Ribu-ribu kali lipat loh Iya kan? Dari kehilangan 200 ribu Jadi punya berapa? 1 ke 4 M bro Abis itu gak nyoba lagi? Enggak Kayaknya gak kato sih Venerium Emangnya kamu waktu Belajar-belajar binary itu Belajar dari Youtube gitu ya? Liatin apa sih? Kayak Apa? Indraken Terus kayak Erwin itu Kayak golden moment gitu Oh golden moment Setelah Setelah golden ways Kamu gak tau golden ways ya? Itu Siapa? Mario Teguk ya Duh tau loh Hebat ya pengetahuan ya Kok hebat sih kamu? Setelah golden ways Sekarang udah ada golden moment gitu Iya Terus keakhirnya berapa lama kamu belajar tentang binary option? 1 sampai 2 bulan sih Terus malah kayak Allah semua Kayak kapok main gitu Akhirnya udah stop gitu Dan baru loncat ke kripto Apa kripto dulu baru? Ini dulu Kripto dulu ya Kripto dulu gitu Nah Kamu udah dinawarimin film belum? Belum Belum? Belum Aku tawarin mau gak Yang indosiar itu Enggak Azab seorang pemain kripto gitu Terus nanti nextnya nih kan kuliah Masih online ya? Iya Berapa di semester berapa sekarang? Semester 7 Semester 7 Udah mau kelar loh Iya Katanya mau bikin Perusahaan animator sendiri Iya itu kalau setelah lulus sih Setelah lulus pengennya kayak Cari pengalaman di beberapa studio animasi dulu sih Cari koneksi pengalaman baru Bikin itu studio animasi sendiri Kamu kayak bikin 3D design gitu dong? Bisa? Bisa Berarti katanya sih aku pernah baca Pekerjaan-pekerjaan kayak kamu ini nanti Paling banyak dicari loh Kalau nanti metaverse bener-bener udah booming banget Pasti banyak yang nyari 3D design Buat bikin desain-desain apa gitu ya Dalam metaverse Kenapa kamu kuliahnya animator? Karena emang suka animasi sih Juga karena suka prosesnya Suka prosesnya Bukan karena kamu udah tau di masa depan Akan ada metaverse Itu udah Apa dari Udah Apa ya? Udah tau? Enggak emang Belum 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 Berarti kamu visioner ya Visioner loh kamu Nextnya nih Kalau misalnya Kan banyak orang Kamu kan sekarang harus mengakui Kalau kamu viral banget gitu kan Banyak orang yang viral Akhirnya melupakan Niatan awalnya Tadinya Rencananya mau jadi Ah Ah viral nih Jadi artis aja Ah gitu Mungkin gak kamu kayak gitu Setelah Kayak kemarin Ke acara-acara Kayak ke TV Trans 7 Indosiar Kayaknya tetep Dari animator aja sih Kenapa? Apa ya? Agak susah sih Kalau dipikir-pikir Emang gak Bakatnya mungkin Oh iya Kamu sangat ini ya Punya Consciousness Apa? Consciousness Kesadaran diri tinggi gitu ya Bahwa Bidang Bukan bidang gue gitu ya Tapi sekarang Bener gak Kamu memanfaatkan Momen untuk datang Ke beberapa tempat Mumpung kamu lagi viral Contohnya Kesini Misalnya Bener gak Dan sah-sah aja loh Boleh dong Karena orang kan ada Golden woman Iya kan Bener Dan harus memanfaatkan itu Dengan baik gitu kan Terus bapak Kerja apa? Bapak PNS Bapak PNS ibu? Ibu Wira Usaha Batik Wira Usaha Batik Kamu anak keberapa? Kedua Dari tiga saudara Tiga bersaudara Introvert ya kamu ya? Iya Di rumah aja Ini saya bisa Gak ngerawang nih Ya Sekarang teman-teman Yang tadinya ngejauh Banyak yang ngedeket gak sih? Banyak Banyak Minjem dong uang gitu 200 gitu Jawabannya apa? Banyak Ya kayak Jawabannya Kasih aja foto gue gitu Ghozali Rencananya kamu mau upload lagi gak? Karena kan foto kamu udah terjual habis di NFT Apakah kamu mau membuat NFT-NFT baru? Rencana sih kayaknya bakal tetap lanjut sih Kan soalnya aku foto di awal 2017 tuh SMK Eh lulus SMK Ya pengennya sih kayak tahun ini dilanjut sampai lulus kuliah Jadi foto terakhir tuh pake baju toga gitu Tapi sudah Jadi aja ceritanya sih gitu Oke Kenapa kamu gak pernah senyum? Itu udah konsep dari foto timelapse gitu Kenapa selalu? Itu kursi gaming itu memang tempat kamu ini ya Di rumah kamu di depan laptop terus gitu ya? Main game? Suka main game apa? Valorant mungkin? Apa? Game FPS Oh gitu Jadi sekarang ini berarti ada yang baru terupdate nih Tapi belum terjual gitu misalnya ada? Gak bayang Kemarin 900 foto udah Masih ada gak yang baru kamu upload hari ini misalnya? Enggak Itu bakal kumpulin sampai 1 tahun dulu baru Oh baru nanti kamu jual lagi gitu? Oh gitu Oke 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 Udah sebenernya udah umur 22 tahun kamu udah dibolehin pacaran belum sama orang tua kamu? Ya gak tau Gak tau ya gak mau nanya Ada yang lagi di lirik-lirik gak? Enggak sih kayak Aku malah bingung kalau nanti pacaran harus ngapain Kamu sukanya sama? Maksudnya tuh coba nya apa kayak Emang mau nya ngapain? Ya gak tau makanya mending ngejalanin hobi aja Terus gimana sih tanggapan orang tua kamu pertama kali pas tau nih anaknya heboh banget di media? Orang tuamu tau dari kamu atau dari media duluan? Dari saudara ya Dari saudara? Iya Ceritanya gimana? Ya katanya orang tua itu dapet info dari orang tua gitu Terus ngomong apa bapak ke kamu? Iya seneng aja cuman aku juga susah ngejelasin apa itu NFT juga sih Iya juga ya Sampai sekarang bapak udah ngerti? Iya masih belum sih kayaknya Sampai sekarang berarti bapak belum ngerti ya? Iya Orang tua kamu gak minta? Itu 41 ETH dicairin aja leh sekarang juga gitu gak? Aslinya uangnya dipasrain semua ke orang tua sih Jadi kalau uangnya semua dipasrain ke orang tua Jadi kalau aku minta apa-apa ya tinggal minta ke orang tua gitu sih Enggak maksudku kan belum dicairin? Orang tua kamu gak bilang udah cairin aja gitu? Enggak Enggak bilang ya? Karena bapak belum ngeh nih maksudnya gimana nih gitu Oke Gazzali aku tuh disini punya panas Pantengin jawaban narasumba Pertanyaan pertama siap gak? Siap? Kamu jadi seller gram atau jadi youtuber? Sama aja kayaknya Beda kalau seller gram cuma di instagram karena belakangnya gram ya Yaudah youtuber aja Jakarta atau Semarang? Semarang Semarang Udah berapa lama ada di Jakarta? Apa ya beberapa minggu sih Beberapa minggu ini ya non stop ya syuting terus ya Kamu lebih milih punya pacar galak atau pacar cemburuan? Apa galak? Kenapa? Ntar dimarahin loh Ya tegas aja Oh sukanya cewek tegas ya Main sinetron Atau Mainin hati aku Main sinetron atau main film? Film Cih udah mau main film nih? Enggak maksudnya kan itu tawa Kayak pilihan Udah ada yang nawarin nih kayaknya kamu ya? Enggak Enggak belum ya Eh ada gak yang nawarin gini Eh Gozali kamu cerita kamu mau kami filmkan Jadi bukan pemain filmnya tapi mau difilmkan ada gak? Enggak ada Belum ada ya Ini ide nih bagus juga nih Beli sawah yang luas Atau beli PC gaming Sultan? PC gaming Kalau bapak kamu denger Arahin kamu Anya Geraldine atau Aukarin? Anya Juh Thomas Aris Nonton layangan putus? Nonton 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 Jadi kamu tuh kerja gimana sih? Youtube Nonton layangan putus Terus apa? Apa Main game sambil kerjain tugas Main game sambil kerjain tugas Udah punya nomor teleponnya Anya Geraldine Belum Kalau misalnya ketemu mau minta gak? Ya enggak Kenapa? Iya Takut diminta ETHnya Aku takut diminta balik ETHnya bagi gitu Kalau Mau ngomong sama Anya Geraldine ngomong di kamera Kalau banyak Enggak Siapa nonton loh di ini? Enggak nonton Iya Kamu kan bukan Tuhan gak tau Coba seandainya kita berandai-andai Iya enggak Iya gitu aja malu By the way Gozali Thank you so much Udah main kepentangin TV Terima kasih Ternyata Anak muda Yang Maksudnya Tinggal di daerah gitu ya Tanpa mengecilkan Tinggal dimanapun gitu ya Punya interesting Atau Ketertarikan Sama hal-hal yang Mungkin teman-teman kamu Belum tentu tertarik Seperti kamu Dan akhirnya Pengetahuan kamu jadi lebih banyak Dan Kamu bisa lebih maju Tanpa kamu sadarin Mudah-mudahan Sukses ke depannya Dan apa yang kamu capai sekarang Tidak membuat kamu tinggi hati Dan tetap menjadi Gozali Gozalu Gozali everyday Ini kayak kaos aku ya Terima kasih Sudah datang Sampai ketemu lagi Bye 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 bye